Anda masih bersama saya, Anak Kewijaya, dan kini kita memasuki segmen khusus rotu CMS Indonesia Awards 2024 Best Digital Banks yang bertajuk eksistensi bank digital zaman now. Dan di segmen ini sudah hadir ke studio CMS Indonesia Presiden Direktur PT Superbank Indonesia atau Superbank Tigor M. Siahaan. Pak Tigor, apa kabar? Selamat datang kembali di studio CMS Indonesia. Terima kasih sudah diundang kembali. Sama-sama tentunya. Pak Tigor, sebagai pendatang baru di industri perbankan digital di Indonesia, Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit mengenai Superbank? Ya, terima kasih Anaka. Jadi memang istri Superbank ini baru saja kita luncurkan bulan Juni. Tentu saja sebelum itu preparasinya sudah cukup lama. Dari bank yang tempoh hari di Bandung, dan kita bertransformasi dengan full khusus fokus ke digital. Dan pada bulan Juni, 4 bulan yang lalu, kita baru saja menuncurkan Superbank di Indonesia. Dan partner kami tentu saja dengan Grab, Mtech, dan Singtel. Ini adalah shareholders utama kami pada saat establishment of the bank. Tapi kita juga sangat beruntung bahwa tahun lalu, Kakao Bank, the best and the biggest digital bank in Korea, decided to invest in us. Dan itu adalah investasinya Kakao Bank pertama di luar Korea. Jadi dengan shareholder-shareholders utama ini, Grab, Mtech, Singtel, dan Kakao, kami akan terus maju untuk berinovasi di Indonesia ini. Baik, dan kalau melihat kondisi terkini dari dunia pembayaran digital, ini kan semakin lama di Indonesia semakin berkembang juga. Bahkan untuk transaksi dengan kartu debit, bahkan ATM, kita lihat sudah mulai melambat. Pandangan Bapak seperti apa terhadap kondisi ini? Dan mungkin ada ekspektasi tertentu untuk Superbank, apalagi juga sudah ada investment dari Kakao Bank juga terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia ke depannya? Ya, kita sih melihatnya memang digitalisasi itu adalah keniscayaan ya. Kita lihat dari nomor seperti QRIS. QRIS pada saat diluncurkan oleh BI beberapa tahun yang lalu, banyak yang mungkin agak skeptical, masih merasa apakah benar dan sebagainya. Tapi transaksi di QRIS itu exponential growth. Itu growth-nya bukan hanya 10-20%, tapi 100-200%. Jadi, dan puluhan juta masyarakat termasuk dengan bukan hanya pengguna, tapi juga merchant sudah terjaring dengan KRIS ini. Jadi kami merasa bahwa transaksi-transaksi digital itu memang sudah merambah ke hampir seluruh lapisan masyarakat. Even yang mikro SME, bukan hanya di pasar pada secara modern, tapi di tradisional-tradisional market, itu sudah hampir terjama dengan QRIS. Jadi, kami merasa bahwa road to digitization will continue, will become more intense, dan inilah sebabnya kami dari Superbank merasa bahwa fokus kami di digitalisasi ini sejalan dengan arah dari preferensi masyarakat dan juga dari arah bagaimana di Indonesia ini preferensinya akan terjadi. Dan seperti saya katakan tadi, di Grab tentu saja ekosistem Grab sangat besar, sangat dalam, dan sangat luas. Bukan hanya mencakup dari drivers, tapi juga pengguna-pengguna, entah itu Grab Food, dan juga Grab Merchants, dan juga banyak supplier-supplier Grab. Jadi, ekosistem dari Grab tersebut adalah modal kami untuk dapat memajukan digitalisasi ini, sehingga lapisan masyarakat itu bisa tambah maju ke depan. Baik, di usia yang relatif masih muda ini, lalu seperti apa evolusi Bapak terhadap perkembangan bisnis dari Superbank? Mungkin ada capaian-capaian penting yang wajib diketahui publik? Iya, aneka kita masih muda beli ya, memang akan tetapi kami cukup bangga dengan pencapaian kami. Jadi, sejak diluncurkan bulan Juni tahun ini, 4 bulan yang lalu, kami sudah menjaring lebih dari 2 juta nasabah. Jadi, 2 juta nasabah dalam 4 bulan ini menurut kami pencapaian yang sangat baik. Terus terang, saya juga deg-degan pada saat launching, ini benar nggak berapa nasabah yang akan terjaring, tapi setelah 2 bulan ternyata terjaring sekitar 1 juta, setelah 4 bulan ternyata terjaring 2 juta. Jadi, kami melihat antusiasme dari masyarakat itu sangat-sangat besar. Dan juga mungkin karena produk-produk dan integrasi yang kita tawarkan itu, memang benar-benar nyambung dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi, kita nyambunginya dengan Grab misalnya. bagaimana kita adalah satu-satunya bank yang bisa berinteraksi di dalam Grab app. Jadi, nasabah itu kalau misalnya dia sudah terbiasa dengan Grab, entah itu Grab food, order two-wheeler atau four-wheeler, dia tidak harus keluar dari Grab app, tapi dia hanya on board di dalam Grab itu sendiri. dan dia bisa melakukan transaksi di Grab itu sendiri, tapi transaksi Superbank. Nah, ini belum ada terlaksana dengan bank lainnya, sehingga dengan begitu masyarakat benar-benar merasakan keuntungan dan benefit-benefitnya. Jadi, pencapaian itu saya rasa sangat-sangat mengembirakan untuk kami, dan kami harap akan terus ke depannya. Baik, kalau kita tarik lagi secara makro, kita sudah melihat realisasi adanya pemangkasan suku bunga di September kemarin, dan besar harapan pemangkasan ini masih akan berlanjut hingga akhir tahun dan juga di tahun depan. Begitu, Bapak sendiri melihat keluangnya sebesar apa untuk bank digital dengan adanya pemangkasan suku bunga ini? Jadi, kalau melihat pemangkasan suku bunga memang tidak terlepas dari global markets ya. What's happening in the Fed, dan apakah situasi ini akan terus merambat ke seluruh dunia? Saya rasa iya, karena biar bagaimanapun Indonesia akan melihat what's the global markets outlook going to be. Memang BI sudah memangkas suku bunga beberapa waktu yang lalu, dan ada kemungkinan akan pemangkasan suku bunga lagi. Kami sih melihatnya positif-positif saja. Kami tetap dari segi bunga yang kami tawarkan kepada pasar adalah bunga yang masih mungkin paling kompetitif. Kami masih menawarkan 7,5% dari bunga deposito. Dan kami juga ada produk seperti celengan, yang mana itu memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk dipaksa menabung. Saya bilang dipaksa kenapa? Karena kadang-kadang orang itu, aduh saya punya uang sedikit, tapi yaudah dah saya beli ini, beli itu, beli ini, atau habis. Jadi kami merasa, kita mau memberikan unconscious savings effort untuk masyarakat dengan produk seperti celengan ini, dan kita kasih insentif, kita kasih 10% bunga. supaya mereka merasa, ah sebenarnya it's worth it untuk saya untuk menabung. Jadi bisa saja 1.000 rupiah, bisa saja 2.000 rupiah, bisa 50.000 rupiah per hari, tapi kita menjaring mereka untuk menabung tiap hari. Jadi kalau melihat dari bunga di Indonesia, kita melihatnya positif-positif saja, dan selama ini juga terjaring nasabah yang sangat tertarik atas bunga kami dan tertarik atas kesempatan untuk menabung secara regular. Baik, bagaimana dari segi regulasi? Kita tahu JK sudah memberikan insentif bagi bank digital, sehingga tidak perlu terlalu banyak izin untuk membuka kantor cabang dan juga ATM. Tapi ada harapan juga di sana, kalau bank-bank digital ini bisa terus tumbuh agar lebih besar lagi ke depannya. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari segi pasar, total bank yang fokus di digital itu, mungkin market share-nya secara total ya, kita add bukan hanya superbank, tapi seluruh bank yang berfokus kepada digital. Mungkin market share dari segi lending, dari segi DPK, itu mungkin di bawah 1%. Mungkin sekitar 80-95 basis points. Jadi melihat pasar di Indonesia tadi, seperti kita katakan tadi, bahwa digitalisasi adalah keniscayaan. Saya merasa bahwa pangsa pasar yang 1% itu tidak mungkin akan 1% terus. Apakah itu akan menjadi 2%, akan 3%, 5%, 20%, 30%? Ya kita lihat perkembangannya. Tapi kami merasa bahwa the growth will not be incremental, but it will be exponential. Right? It's not going to be incremental, but it's going to be exponential. Jadi, untuk ke arah sana, kami merasa bahwa fitur-fitur, solusi-solusi, integrasi dengan ekosistem itu sangat penting, supaya masyarakat merasa benefitnya dengan bank digital itu apa. Jadi kami merasa bahwa, seperti kami katakan tadi, kami adalah satu-satunya bank yang terintegrasi dengan Grab. Sebentar lagi, kami akan berintegrasi dengan OVO. kami juga melihat peluang, apakah kami akan berintegrasi dengan ekosistem kami yang lainnya di dalam shareholder's purview kami. Jadi kami merasa dengan angle yang berbeda, dengan benefit yang obvious, dengan ekosistem yang cukup handal, kami merasa that growth is for us to take. Baik, tadi Bapak sampaikan, Bapak juga akan mengusahakan untuk mengoptimalkan fungsi dari setiap shareholder untuk perkembangan bisnis. Mungkin boleh disampaikan strateginya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tadi mengenai ekosistem yang paling besar di sini, dari shareholder kami tentu saja Grab. Saya bicara sedikit tadi mengenai merchants, passengers, dan juga drivers. Jadi kayak misalnya dengan merchants, merchants itu yang jualan martabak, jualan bakmi, shomai, dan sebagainya. Kita mengetahui profil mereka, data-data mereka, konsistensi mereka, credit worthiness mereka. Yang mungkin bangunan lain tidak tahu, karena datanya nggak ada. Datanya hanya ada di Grab, di kami. Jadi kami merasa dengan begitu kami bisa lihat, oh ternyata yang jualan martabak di sini yang laku, yang bagus, yang konsisten. Nah, dengan begitu akses terhadap financingnya kita bisa berikan. Kalau saya bank yang tidak masuk ke integrasi di dalam, mungkin saya nggak tahu nih, yang laku yang mana nih? Martabak A, B, apa C, apa D. Tapi dengan data-data yang kami miliki, kami tahu konsistensinya bagaimana, apakah volumenya bagaimana, sehingga bisa memberikan akses. Kedua, dengan merchant-merchant tersebut, kami juga memberikan kemudahan di mana settlement dengan kami, itu dilakukan same day settlement. Jadi kalau bank lain, Yesus sudah transaksi Grab food, dia akan dapat dananya besoknya. Kalau dengan kami, dapat dananya hari itu juga. Nah, untuk the bottom of the pyramid, merchants, yang sangat memperhatikan cash flow mereka, ini sangat meaningful, jadi duitnya bisa berputar lebih cepat. Kalau nggak, dia mesti tunggu. Besoknya. Tapi hari ini juga duitnya masuk, bisa berputar, dan dia bisa mengembangkan usahanya. Jadi kami merasa memang secara fokus, kami memfokus ke ekosistem kami, di mana mayoritas dari ekosistem kami adalah bottom of the pyramid. Dan kami merasa kalau kita take care of the bottom of the pyramid, memberikan mereka terhadap akses financing itu, mereka akan bisa lebih berkembang, lebih ekspansi, dan mudah-mudahan bisa sekolahin anaknya, bisa membiayain rumahnya mereka, membiayain kendaraannya dan sebagainya, dengan demikian kesejahteraannya makin baik. Dan itu sebenarnya it's a win-win for everyone.